Intro Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar pemangkasan anggaran makan bergisi gratis menjadi 7.500 per anak. Tim sinkronisasi menegaskan bahwa kabar pemangkasan anggaran 50% hanya sebatas rumor. Anggota Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang komunikasi Hasan Nasbi menyatakan bahwa tim tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait alokasi anggaran makan siang gratis. Hasan Nasbi menduga kabar tersebut muncul dari pernyataan seorang ekonom yang mengklaim diajak berdiskusi mengenai program prioritas Prabowo-Gibran. Menurut Hasan, pernyataan tersebut mungkin hanya ide dari ekonom tersebut, bukan pernyataan resmi dari tim sinkronisasi. Saat ini, tim bersama para pakar masih menggodok menu-menu bergisi untuk program tersebut. Ukuran utama yang digunakan tim adalah ketercukupan gisi yang ditentukan oleh ahli gisi. Terkait dengan biaya, tim masih menerima masukan dari berbagai pakar dan usulan-usulan tersebut masih didalami. Semua usulan sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh dewan pakar. Sampai saat ini, belum ada angka tertentu yang menjadi patokan sebab tolak ukur utama adalah ketercukupan gisi. Tim juga mempertimbangkan keberagaman sumber pangan di berbagai daerah, sehingga penuh makan siang bergisi gratis kemungkinan berbeda tergantung pada daerahnya. Ketersediaan bahan pangan di daerah sasaran juga menjadi pertimbangan utama dalam menyusun menu. Kali ini kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu yang berkembang dan menurut saya sudah mulai jauh dari kebenaran Tentang makan bergisi gratis itu dipatok harganya Rp 7.500.000. Tiba-tiba sudah ada angka. Teman-teman semua, jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergisi gratis tahun 2025. Yang sudah bisa jadi kesimpulan baru itu, besarannya adalah Rp 71.000.000 untuk tahun 2025. Ini sudah Mas Budi juga sudah pernah sampaikan, sudah hadir waktu itu ketika Pementerian Keuangan bersama tim sinkronisasi melakukan kompresi pres. Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan. Yang lainnya masih dalam proses. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar Rp 71.000.000.000, Pesan Pak Prabowo itu ada dua. Jadi ada dua pesan dari Presiden terpilih. Pak Prabowo pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Ini syarat pertama. Jadi syarat gizinya harus terpenuhi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya. Karena kan anggaran yang tersedia Rp 71.000.000.000.000. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya. Jadi semua proses riset, semua proses kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada dua pesan, dua arahan dari Pak Prabowo Subianto ini. Jadi seperti itu. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi nggak ada tuh main harga segini, harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali. Makanya kita bingung kenapa di luar ada angka, sementara kita sendiri belum punya angka. Sarat pertamanya keterpenuhan gizi, ketercukupan gizi. Dan itu nanti ditentukan oleh ahli gizi. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau soal harga, pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah. Jadi tidak akan sama menunya nanti. Di berbagai daerah itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa. Dan dengan pangan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik per bulannya seperti apa. Harganya menyusul kemudian. Jadi kira-kira itu. Jalan dan proses yang sedang dikerjakan kira-kira seperti itu. Dan terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyusul akhir-akhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.